Jadi, apabila kita terkena tandik ya, kena tandik, ataupun disengat oleh ikan sembilang, ikan berbisa tadi, jadi penawarnya apa? Penawarnya itu ada pada ikan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera selalu buat para pemirsa dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan ni'matnya buat kita semua. Ni'mat kesehatan, sehat, zahir maupun batin. Dengan sehatnya, zahir dan batin, maka insyaAllah segala kegiatan ataupun aktivitas akan mudah dan lancar kita laksanakan. Berjumpa kembali dengan saya, Zon Ben Hussein, pada kesempatan yang berbahagia ini. Kembali saya tampil di hadapan para pemirsa. Kali ini, kita akan membicarakan tentang bisa ikan. Nah, itu kegiatan kita kadang, kita hobi memancing. Kadang tanpa kita sadari, kita itu kena duri ikan ya. Ikan berbisa. Kalau ikan di laut itu berbisa seperti ikan sembilang ya, ikan ketang. Banyak ikan-ikan yang lainnya ya, ikan lundu. Tapi yang paling berbisa sekali, ikan tuka-tuka sama ikan pari ya. Nah, itu sangat berbisa sekali. Ini kita ambil yang di tengah-tengah, ikan yang sedang bisa. Jadi, kalau di air tawar itu, banyak juga ikan yang berbisa. Seperti ikan keli dan lain-lainnya. Baik, para pemirsa yang dirahmati Allah. Kalau kita memang hobi memancing, inilah caranya. Jadi, apabila kita terkena tandik ya, kena tandik. Ataupun disengat oleh ikan sembilang, ikan yang berbisa tadi. Jadi, penawarnya apa? Penawarnya itu ada pada ikan itu sendiri. Nah, itu kalau pada konten yang sudah lewat itu, kita membicarakan tentang bisa ular. Ini bisa ikan. Aduh, bisa ikan itu. Jadi, bagaimana caranya? Jadi, begitu kita kena, terkena oleh biasanya, tanpa kita sadari ya, tangan, atau juga kadang-kadang bahkan ketika kita atas perahu itu, tanpa kita sadari, kadang kita terpijak. Bisa terpijak, aduh ikan begitu ya. Kadang sampai tembus ya, banyak seperti itu ya. Jadi, yang kena kecil, sebagian kecil. Tapi, bisa itu kadang-kadang luar biasa. Bisa membawa kita efeknya demam ya. Demam kita. Efeknya demam, bahkan juga disini kadang di bagian anu kita ini akan tumbuh ya. Seperti guli-guli begitu ya. Itu menandakan bahwasannya, bisanya sudah mulai bekerja. Namun, bukan bisa tadi. Kadang-kadang kalau hanya satu hari, tidak apa-apa. Kadang-kadang bahkan sampai berhari-hari gitu ya. Kita menahan rasa sakit. Nah, itu rasa sakit bisa ikan tadi. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Begitu kita kena tandik oleh ikan tadi, ini kita umpamakannya, kita kena tandik kita, maka kita ambil ikan tadi ya. Kita pecahkan kepalanya. Kita ambil otaknya. Lalu kita lumurkan. Kita taruh di bagian yang kena tandik tadi. Namun, kalau semasa saya masih kecil dulu ya. Masih kecil-kecil sama kawan-kawan dulu ya. Itu sering. Versi masa kecil. Tapi, manjur juga ya. Nah, itu. Versinya ada, itu masa kecil ya. Masa kecil itu versinya. Waktu itu ada dengan cara menyongkel teh gigi. Ya, gitu ya. Kita taruh ke situ. Yang lebih anu lagi, ada dengan cara mengencingi. Mengencingi bagian yang kena anu ya. Yang kena tandik atau berkena sengat tadi. Jadi, kita ambil yang pertama tadi. Yaitu kita ambil. Yaitu otak ikan tadi. Maka kita tempelkanlah. Jangan lupa baca bismillah ya. Jangan lupa baca bismillah. Seperti juga saya anukan sedikit. Pada video saya sudah lewat itu. Ada tentang ular itu. Bisa penawar. Bisa ular itu. Ada pada ular itu juga. Ketika kita memakan ekor tadi. Jangan lupa baca bismillah. Dan berselawat begitu ya. Ini begitu juga. Begitu kita tempelkan. Kita pecahkan kepalanya. Kita tempelkan. Dengan membaca bismillah. Bismillah rahman rahim. Allahu basali ana Muhammad. Wa ana Ali Muhammad. Kita baca tiga kali ya. Namun. Ketika. Sakitnya. Tidak kunyung reda. Maka boleh. Kita. Menjumpai dokter. Ataupun medis ya. Jadi jangan kita lupakan medis. Atau kelompok saja. Kita disengat oleh ikan sembilang. Ataupun ikan lundu. Ikan ketang. Dan lain-lainnya itu. Setelah kita lakukan cara ini tadi. Belum juga kunjung sembuh. Maka silahkan kunjungi dokter. Nah itu si anjur. Kunjungi dokter. Nah itu. Bahkan juga. Ada sebagian nelayan. Itu. Bagi dia ke laut itu. Dia sering membawa jeruk. Jeruk nipis ya. Nah itu ada. Ada juga jeruk nipis. Mengapa? Begitu dia kena patil. Dia peraskan jeruk nipis ya. Mengapa jeruk nipis itu kan sifatnya kesat. Maka di patil ikan itu kan. Yang membuatnya bisa itu lendirnya. Nah begitu kita kena patir. Lendir itulah. Yang membuatnya bisa. Jadi nelayan itu sebagian dia. Dia peraskan jeruk nipis. Agar dia punya lendir mati. Nah itu. Itu versi nelayan. Ini versi nelayan juga. Begitu ya. Jadi macam-macam. Mungkin lain daerah. Mungkin lain lagi nanti caranya. Nah itu. Jadi bagi yang suka mancing ataupun hobi mancing. Demikian para pemirsa. Jadi saya ingatkan lagi. Ketika itu tadi. Jangan lupa kita membaca bismillah. Kita berselawat. Lalu kita lumurkanlah otak ikan tadi. Ke bagian yang kena sengan. Atau kena patil ya. Di tangan atau di kaki. Bahkan kadang-kadang kita sengaja. Kadang-kadang kena di paha. Nah itu pasti tertarik ya. Dia mengenai paha. Wah itu lagi ya. Luar biasa ya. Baik. Demikian kebersamaan kita. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.